Siri Never Sleeps masih tentang traveling. Kali ini ada Alika Islamadina yang sempat mengalami sedikit musibah ya saat berlibur bersama keluarga di Amerika Serikat. Kira-kira apa dan bagaimanakah kondisi dia saat ini? Momen liburan memang menjadi ajang untuk mewujudkan keinginan bertandang ke tempat wisata favorit. Hal itu pun akhirnya bisa dilakukan oleh Alika Islamadina pada beberapa waktu lalu. Sepulang dari perjalanan liburan ke negara Amerika bersama keluarganya, wanita berusia 21 tahun ini pun membagikan seputar pengalamannya yang berhasil berwisata ke beberapa kota di Amerika selama dua minggu. Aku di sana dua minggu, berangkat itu tanggal 24 Desember. Jadi sebenarnya keluarga aku sudah kesana duluan karena di sana ada omku, ada dua omku di sana. Jadi mereka berangkat duluan karena aku masih di ujian, jadi aku baru nyusul. Nah aku tuh nyusul ke Denver, abis dari Denver kita pindah ke San Diego, terus kita ke LA, abis dari LA kita ke SF, terus abis itu aku balik lagi ke LA. Karena ada temanku di sana jadi baru-baru aku pulang duluan. Sempat ke beberapa tempat banget sih, kita tuh benar-benar mencoba untuk efisien gitu, karena kan kita waktunya cuma sebentar doang kan. Kayak misalnya di SF tuh cuma dua hari gitu, jadi kita tuh satu hari bisa tempat-tempat gitu. Kayak misalnya pagi-pagi ke Golden Gate, terus kita pindah makan ke sini, terus kita ke Pier ini gitu. Jadi benar efisien banget sih, cuman menurut aku yang paling memoreba adalah adalah pas kita calm down tahun baruan di Disneyland. Namun sayang, di tengah perjalanan liburannya kali ini Alika sempat dirawat dan mendapat penanganan dari pihak medis di sebuah rumah sakit kawasan Amerika. Karena mengalami alergi terhadap obat antibiotik yang ia konsumsi. Sempat masuk emergensi di Denver, karena aku rasa sih kayaknya karena perubahan cuaca dulu. Jadi sebenarnya aku tuh sakitnya tuh kayak demam, radang, terus mulai sakit nalan gitu. Jadi aku yaudah malamnya, sebenarnya malamnya tuh aku kayak udah minum obat segala macam, udah lemes di tempat tidur. Terus pagi-paginya tuh aku kayak rasa kok makin sakit nalan gitu. Akhirnya aku bilang ke papaku, dan dia ngasih antibiotik. Biar aku, yaudah biar cepat, gak usah liburan, kok sakit sih? Aku bilang kayak, iya yaudah deh, biar hari ini bisa aku jalan-jalan. Aku main minum aja, ternyata aku tuh emang ada alergi untuk beberapa obat gitu. Dan aku alergi dengan obat ini. Enggak sih, jadi hari itu tuh karena aku kejadian masih pagi-pagi banget. Jadi paling kayak jam 9, jam 10 tuh aku udah selesai, udah keluar dari IR lagi, udah beli obatnya, jaga-jaga segala macam. Udah deh, aku ikut bergabung sama keluarga aku lagi jalan-jalan. Selama dua minggu berkeliling ke beberapa kota di Amerika, lalu kira-kira momen apa yang paling berkesan dan tak terlupakan menurut Alika. Mungkin yang berkesannya tuh adalah karena kita rame-rame banget, dan kita banyak road tripnya, karena kita semuanya yang mobil kan. Jadi perjalanan dari LA ke San Francisco aja, itu kita naik mobil 8 jam. Jadi kayak, itu sih yang berkesan tuh kayak bareng-bareng keluarganya gitu. Jadi kalau kita sih yang remaja-remaja tuh satu mobil, terus yang anak-anak satu mobil, yang orang tua-orang tua satu mobil gitu. Jadi seru-seruannya itu kayak kumpul-kumpul bareng keluarga. Karena sebenarnya walaupun kita di sini rumahnya deket-deket, kan sibuk kan? Ada yang sekolahnya sibuk lah, ada yang aku, ada banyak kegiatan. Terus tante-tante ku juga pada ngantor semuanya gitu. Jadi kemarin liburan dua minggu tuh bener-bener kita kayak quality time banget. Bener-bener setiap hari ketemu, almost 24-7, karena gendapnya satu hotel, satu apartemen gitu. Jadi bener-bener quality time banget sih kemarin sama keluarga ku. Jika Amerika menjadi destinasi wisata favorit Alika, lalu bagaimana dengan Anda good people?